Pisah rumah sejak kapan Pak Haji? Pisah rumah mungkin dari sini? Pisah rumah sih enggak, cuma kita pisah kamar aja. Itu dari sejak kapan mungkin Pak Haji? Pisah kamar mungkin? Kalau itu belum. Belum, belum. Itu belum kesana. Iya belum, belum kesana. Pak Haji, kalau bener rumor perpisahan itu sejak tahun 2019 Pak Haji? Oh enggak, enggak. Itu rumor-rumor yang enggak bener itu. Kalau untuk pisah kamar sejujurnya sudah sejak kapan Pak Haji mungkin? Sejak saya, kamar saya itu lagi diadonokasi. Pak Haji, mungkin Pak Haji. Ya, pokoknya sih semenjak ya sudah hampir setahun lebih lah. Pak Haji, artinya sudah bisa bercana? Sudah seikhlas itu kah soal ini Pak Haji? Ikhlas lah. Insya Allah ikhlas semuanya. Karena kan ini juga, keputusan ini kan bukan untuk keputusan yang jelek. Artinya untuk kebaikan semua sih. Ya, kebaikan kami berdua sama saya, sama Erin, dan juga untuk anak-anak lah. Kemarin juga masih sempat liburan bareng Pak Haji ya? Masih, kemarin masih sempat liburan bareng. Kebetulan kemarin itu anak saya, Arvio, memang mau rencana sekolah di luar negeri. Jadi saya ikut untuk melihat kondisi sekolahnya di sana, kemudian tempat tinggal nyantinya di sana gitu. Jadi saya berangkat bareng lah, ramai-ramai. Ya, tujuannya memang untuk melantara anak. Tapi sudah tidak ada postingan di IG-nya Pak Haji? Maksudnya? Di foto Bang Andre tidak ada lagi nih? Wah, saya nggak tahu deh kalau itu. Jadi aku cuma bertanggungan. Ah, kamu kepo deh. Ji, apa-apa-apa-apa gabung sama Jumbo? Hahaha. Masih tak apa-apa? Nggak, nggak, nggak. Ada urusan di situ. Mungkin bisa dijelasin sedikit Pak Haji, kenapa akhirnya keputusan ini diambil gitu? Tadi kan udah saya jelasin, ini kan udah lama, jadi kita udah sama-sama saling ngebahas gitu. Ya, cuman mungkin memang timingnya sekarang ya, bismillah lah. Sedihkah gimana itu Pak Haji? Sedihkah atau udah lah lewatinnya? Ya, namanya perceraian mana ada sih yang nggak sedih. Sedih tetap sedih, ya. Tapi kan ini semua harus dilewatin, harus dijalani untuk kebaikan. Pak Haji perceraian itu kan terdiri dari, Biasanya ada karena harta-harta wanita. Dan mungkin apakah ada KADRD atau karena ada kesimpulan atau apa? Alhamdulillah tiga-tiga-tiga-tiga. Mungkin karena prinsipnya Pak Haji berusaha? Ya, lebih ke situ, lebih ke prinsip, lebih ke kita, apa namanya, berbeda pendapat lah. Ini kan masih tinggal di rumah, tapi lagi di tengah proses serai, Rasa canggung nggak sih Pak Haji? Di rumah, nggak bisa rumah, tapi masih pepasan jam hari gitu ya? Nggak sih, kebetulan kan saya memang selalu berangkatnya pagi ya syuting, terus pulangnya juga late malam gitu ya, jadi ya jarang ketemu juga di rumah. Saya pulang terus istirahat, tidur, paling saya kalau misalnya ketemu anak-anak ketika pas weekend aja. Karena anak-anak juga sekolah kan, anak-anak juga berangkatnya pagi, pulangnya sore. Jadi quality timenya tuh paling di weekend. Pak Haji, soal tentang sering berantem itu gimana Pak Haji? Waktu itu pernah sempat bilang di Youtube-nya Maya, sering berantem, sering. Nah, Maya rumah tangga mah semua orang pasti ngalamin ya, berantem ya berantem berbeda pendapat dan hasilnya tuh suatu malah. Pak Haji, tapi masih ngelayani untuk sarapan kah, jadikan kopi kah, seperti itu? Enggak sih. Karena memang sayangnya berangkatnya udah lebih pagi gitu. Terus biasanya kalau pagi saya memang gak sarapan. Karena kan saya lagi program diet. Pak Haji tadi kan bilang perbedaan prinsip ya, artinya sejak kapan sih perbedaan itu terjadi, Bang? Sudah lama, sudah lama. Sudah lama, sudah lama. Sudah lama, 10 tahun? Lebih. 10 tahun? Itu tadi, dari zaman OPJJ ya? Ya, bisa jadi. Kalau orang OPJJ nih, tahu nih. Berarti artinya sebelum itu sudah ada peran-peran untuk memperbaiki berarti Pak Haji? Pasti, semua. Mungkin lah kalau saya tiba-tiba mengajukan gugatan, kalau sebelum-sebelumnya tidak ada perbaikan. Supayanya apa aja sih Pak Haji untuk memperbaiki, 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 bukan seperti prinsip berbeda dari 10 tahun yang lalu. Ya, berusaha memahami keinginan pasangan apa, ya berusaha untuk mengalah gitu kan, supaya pasangan senang gitu kan. Ya, semua kan kita upaya-upaya baik kita lakukan. Pak Haji, kesembukan Pak Haji yang padat itu apa jadi alasan juga Pak Haji? Enggak, enggak dong. Justru saya harus sibuk. Kalau saya enggak sibuk, nanti saya malah dimarahin. Ngapain lu di rumah aja enggak sibuk? Pak Haji, 10 tahun bertahan di antara cek-cek itu gimana Pak Haji? Ya enggak gimana-gimana, santai aja sih. Tetap berupaya? Tetap berupaya. Dari 10 tahun itu akhirnya ada momen yang, oke saya mau kisah itu ada di momen kapan sih? Beberapa tahun terakhirlah. Saya selalu baik kok sama keluarganya, sama ibunya, sama adik-adiknya juga selalu berhubungan baik. Sampai saat ini pun tetap berhubungan baik. Kita enggak ada yang jadi gimana-gimana atas kejadian ini semua dalam keadaan baik-baik semua. Oke? Terima kasih. Sebenarnya siapa sih? Reaksi teman-teman gimana? Agapannya? Dukungan dari teman-teman yang lain. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. Banyak pihak yang mensupport, yang mendukung untuk keputusan terbaik gitu. Karena kan ini udah ranahnya lebih ke pribadi. Jadi mungkin dapur persoalan ini juga yang tentu saya yang lebih tahu dengan Pak Erin. Jadi teman-teman sifatnya hanya mensupport saja. Kalau menggaguk pekerjaan, ya sedikit banyak ya pasti. Tapi kan saya tetap harus berubah profesional. Karena kan biar gimana pun juga saya tugasnya menghibur masyarakat, itu tetap harus saya lakukan dengan profesional. Jadi anak-anak sendiri sempat mencoba untuk membuat sebuah pekerjaan? Tinggi banget. Oh, naik. Anak-anak sendiri sih sih? Anak-anak sendiri sempat mencoba untuk keputusan kalian di sini? Anak-anak sih, apa ya? Anak-anak tuh asik-asik sih anak-anak saya semua ya. Anak-anak saya sekarang juga mungkin udah dewasa, jadi sudah memahami. Dan mereka semua support lah. Support untuk kebaikan kita semua. Tapi cukup terpukul sih anak-anak sih? Saya cek sih nggak ada yang kepukul. Di sini nggak ada yang nggak mau amat. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Secara psikologis mungkin? Enggak, enggak. Insya Allah enggak. Anak-anak saya insya Allah anak-anak yang kuat. Tapi untuk diskusi kisahnya juga ngajak anak-anak? Iya, sebelumnya pun saya juga udah ngobrol sama anak-anak. Kalau nanti apa, mungkin sama mama akan bisa. Ya saya udah berbicara dari hati ke hati juga dengan mereka. Nah ini ya Mas Uli juga dari kuasa hukum kita juga. Jadi udah berbicara apa? Ya, jadi udah sering ngobrol, saya diskusi sama anak-anak saya. Jadi keputusan ini diambil bukan sepihak sih. Jadi tentang sudah diskusi, anak-anak saya pun juga udah tahu dan memahami. Makanya saya bilang tadi, Minta tolong berita-beritanya jangan menyudurkan salah satu pihak. Karena Mbak Airin juga baik-baik aja semuanya gitu. Saya pun juga begitu. Ya kita mau semuanya berjalan dengan damai, prosesnya berjalan dengan lancar. Karena kan yang harus dipikirkan kan bukan proses perceraiannya saja. Setelah perceraian itu kan kita masih punya tanggung jawab untuk kebaikan anak-anak gitu ya. Dan hubungan pun harus tetap terus dijaga secara silaturahmi yang baik. Sama-sama kehadir di persidangan kenapa, Cik? Kenapa? Sama-sama kehadir di persidangan tadi? Ya kan saya dari pagi tuh kegiatan saya padat banget gitu. Jadi ya makanya saya serahkan ke kuasa UB. Tapi ada hal-hal yang sepokati ngasih pagi sebelum? Kalau itu sih nanti itu kan istilahnya materi, pokoknya privasi ya nanti itu kita bicarakan. Padahalnya peranikah sebelumnya tadi juga? Kalau peranikah memang nggak ada. Saya dulu waktu nikah memang nggak ada perjanjian peranikah. Karena buat saya, harta saya ya buat istri gitu ya. Karena memang kewajiban seorang laki-laki seperti itu kan. Kalau harta istri, pengennya sih buat yang saya juga gitu ya. Karatakan. Ini berarti penginasan belum ada pembagian buat omongan? Belum, belum ada. Ini dan soal anaknya pajak? Nggak, belum ada.